Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Beton Fx Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong Sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Beton Fx Kemudian teman-teman seperti biasa mari kita hari ini bersama-sama berdoa Memohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan Dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita Mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat Mari kita doakan bersama semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman Kemudian bagi kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam percoalan finansial Dan sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarga yang ada di rumah Baik di kantor-kantor, di pabrik-pabrik maupun yang ada di jalanan Sambil kita berjuang sesuai dengan profesi dan keahlian kita masing-masing Jangan pernah lupa teman-teman untuk senantiasa berdoa Memohon kepada Allah agar kita diberikan kemudahan Di dalam mencari rejeki di buminya Allah ini teman-teman Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah pengumuman resmi dari Core Team Jadi ini ada sebuah reporting oleh Pai News Media Ini sebuah akun Twitter yang memiliki follower sekitar 755 ribu follower Ini ada pengumuman roadmap, kita langsung masuk saja ke website resmi dari P-Network Jadi ini ada sebuah pengumuman resmi bahwa akan ada peluncuran roadmap teman-teman Jadi rencananya ini akan ada peluncuran atau rilis roadmap pada pertengahan Mungkin sekitar bulan Oktober, pertengahan hingga akhir Oktober itu yang versi 1 Kalau kita lihat di website resmi dari Core Team, dari P-Network Kemudian yang rilis versi kedua diperkirakan ini akan terjadi di bulan Desember teman-teman Jadi kita akan berbicara tentang pengumuman ini Ini adalah pengumuman resmi seperti yang kita tahu bahwa Banyak sekali info-info yang bersilewaran tentang roadmap Tetapi hari ini kita mendapatkan langsung info resmi dari website resmi P-Network teman-teman Pada tanggal 9 Oktober Jadi P-Network dengan bangga mengumumkan peta jalan produk terbarunya Yang akan memberikan wawasan mendalam kepada para pengguna Tentang perjalanan yang telah mereka lalui sejauh ini Dan juga mengungkapkan masa depan yang penuh harapan dari P-Network teman-teman Jadi sebelum kita memasuki ke dalam rincian peta jalan atau roadmap Mari kita pahami lebih dalam tentang apa itu P-Network teman-teman Jadi P-Network ini adalah sebuah proyek krito-karansi Yang bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat Tanpa harus memiliki perangkat keras khusus Jadi proyek ini memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah aksesibilitas Yang selama ini menjadi kendala dalam dunia kripto-karansi Kalau kita lihat di sini ada rencana untuk rilis di akhir Oktober Ini the late Oktober Jadi versi pertama dari peta jalan P-Network atau roadmap ini Dijadwalkan untuk rilis pada akhir Oktober Yang akan menjadi tonggak penting dalam perkembangan proyek ini Jadi dalam versi ini beberapa perubahan signifikan akan diperkenalkan Untuk memperbaiki pengalaman pengguna atau para pionir teman-teman Kemudian pertanyaannya apa yang bisa kita antisipasi dari peluncuran versi pertama ini Yang pertama adalah peningkatan keamanan Jadi tim di balik P-Network akan memprioritaskan peningkatan keamanan jaringan Memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan di dalamnya itu tetap aman dan terlindungi Kemudian juga penambahan fitur Pengguna akan melihat berbagai fitur baru Yang akan mempermudah penggunaan P-Network termasuk antar muka yang lebih intuitif Kemudian statistik yang lebih lengkap Dan alat manajemen akun yang lebih baik teman-teman Kemudian dalam versi ini aplikasi mobil resmi dari P-Network secara otomatis Mungkin akan mengalami update Sehingga akan memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan kapan saja dan dimana saja teman-teman Kemudian kalau kita lihat dari selain itu ada juga rencana rilis versi kedua dari roadmap Yang diperkirakan di launching pada bulan Desember Jadi versi ini akan menjadi langkah selanjutnya dalam upaya P-Network Untuk menjadi platform terkemuka di dunia cryptocurrency teman-teman Sekarang pertanyaannya teman-teman Apa dampak dari pengumuman resmi ini terhadap ekosistem dari P-Network teman-teman Jadi pengumuman rilis petajalan produk dari P-Network baru-baru ini Ini akan memberikan dampak yang signifikan pada ekosistem P-Network secara keseluruhan teman-teman Jadi rencana rilis ini juga akan membawa sejumlah manfaat berharga bagi komunitas dan pengguna P-Network Yang pertama adalah pengumuman roadmap ini mengindikasikan bahwa tim di belakang dari P-Network ini tetap berkomitmen untuk mengembangkan proyek ini dan hal ini telah meningkatkan kepercayaan anggota komunitas Yang merasa lebih yakin bahwa P-Network adalah proyek yang berkelanjutan dan berpotensi besar teman-teman Kemudian juga dengan adanya pengumuman ini maka akan memicu antusiasme tinggi di kalangan para pengguna P-Network Mereka akan mengantisipasi perubahan dan fitur baru yang mungkin akan datang seperti peningkatan keamanan dan peluncuran update dari aplikasi mobile teman-teman Kemudian antusiasme ini akan mendorong partisipasi lebih aktif di dalam jaringan Selain itu dengan diperkenalkannya fitur-fitur baru dan perbaikan dalam versi roadmap mendatang Pengguna P-Network akan dapat memanfaatkan platform ini dengan lebih baik Ini termasuk kemudahan akses melalui aplikasi mobile dan alat manajemen akun yang lebih baik teman-teman Dalam dunia cryptocurrency, berita tentang perkembangan dan perbaikan yang signifikan seringkali menarik perhatian pengguna baru Release roadmap yang positif ini dapat menarik lebih banyak pengguna untuk bergabung dengan P-Network dan memperkuat pertumbuhan ekosistem teman-teman Kemudian juga dengan adanya roadmap ini kita berharap bahwa akan berbicara juga tentang konektivitas dengan ekosistem blockchain lainnya Karena integrasi yang lebih erat dengan ekosistem blockchain yang lebih besar di versi roadmap kedua Ini akan membuka pintu untuk lebih banyak koneksi dan peluang kolaborasi Dan yang paling penting kita berharap akan adanya pengumuman resmi tentang Open MyNet pada roadmap tersebut teman-teman Jadi demikian teman-teman update informasi resmi dari Core Team Yang di, kalau teman-teman bisa mau melihat silahkan langsung ke mynp.com Langsung ke website resmi dari P-Network Kemudian juga bisa kita lihat di, kita lihat di akun Twitter Pay News Media Jadi akhir Oktober dan versi pertama, kemudian versi kedua bulan Desember Dan kita berharap pada saat rilis dari roadmap ini akan ada juga tanggal pasti tentang tapan Open MyNet dari P-Network akan diluncurkan teman-teman Oke demikian update informasi ini semoga bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa klik petir dan diseruput kopinya mumpung masih panas Sekian dari saya, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb